Untuk mempercepat pelacakan penyebaran virus corona, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa universitas untuk melakukan pemeriksaan proaktif. Seluruh laboratorium kesehatan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat akan disiagakan untuk menunjang proses pemeriksaan proaktif yang akan dilakukan. Kemarin kita sudah melakukan tes proaktif. Jadi tidak menunggu dulu orang bergejala masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat. Tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui lab case-nya Jawa Barat berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran UNPAD dan Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Nah itu sudah dilakukan kepada mereka-mereka yang terpantau. Saya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat Skype, Kang Emil. Selamat sore dengan Riko. Halo Mas Riko, selamat sore. Salam dari Bandung, Jawa Barat. Kang Emil, tadi siang Anda jumpa pers mengupdate jumlah informasi terakhir. Jadi yang positif berapa dan apa lagi yang bisa Anda bagi hari ini? Ya, per sore ini informasi data yang masuk ada 10 yang positif yaitu 3 di Depok, kemudian 1 di Kota Bandung, 1 di Kabupaten Cirebon, 1 di Kabupaten Purwakarta. Ada 2 yang meninggal yang dulu dihukumkan oleh Bupati Cianjur, yang positif. Kemudian ada tenaga kesehatan yang meninggalnya di Jakarta, namun KTP-nya adalah Kabupaten Bekasi. Sehingga kalau berdasarkan KTP ada 10 yang positif, kemudian yang menjadi pasien atau dalam pengawasan ada 82, 54 yang negatif, 28 yang proses pengecekan. Dan yang dipantau ada sekitar kurang lebih 600-an, selesai 14 hari sekitar 250. Nah itu kemudian sore ini kita akan merilis sebaran data dari mereka-mereka yang dalam pengawasan, dalam pemantauan dan positif, basisnya hanya sampai ke lurahan. Kita menjaga tidak ada data yang melanggar ke aturan publik, tapi di level kelurahan yang sangat luas itu minimal, forum pimpinan kelurahan atau kepala desa bisa melakukan social distancing, bisa melakukan edukasi, bisa melakukan pelacakan. Kemudian juga kita sudah melakukan pemeriksaan proaktif, sudah dipulai dari kemarin dan hari ini, nanti malam ada hasilnya. Kemudian termasuk saya juga secara sukarela memeriksakan diri, karena ada kabar kan Pak Menteri Perhubungan Kena, kemudian pernah ada satu titik respon kita bersama di kerja jati ya. Untuk menjaga transparansi publik tentulah saya coba lakukan hal ini, nanti hasilnya bisa disampaikan. Kang Emil, tadi Anda bilang Anda akan memeriksakan diri, seberapa penting warga juga harus ikut proaktif memeriksakan diri? Nanti itu yang mengakses adalah dari tim kami, di Jawa Barat Alhamdulillah kita ada satu pintu, namanya pusat informasi dan koordinasi COVID-19. Segala informasi, segala koordinasi, segala keputusan, semua satu pintu, kita dahulukan dulu, mereka-mereka di pemeriksaan proaktif ini adalah yang terlihat sehat, tidak bergejala, tapi diwaspadai pergerakan sosialnya. Contohnya adalah para perawat-perawat tenaga kesehatan yang merawat pasien, itu klaster satu. Yang diperiksa berikutnya adalah mereka yang berpergian dari luar negeri, kemudian keluarga-keluarga, dari yang sedang jadi pasien, pengawasan yang positif maupun yang dipantok. Nanti setelah itu, selesai di ronde pertama, ronde kedua-duanya, kita berikan sampling kepada daerah-daerah lain yang patut diperiksa, semakin aktif diperiksa, saya kira akan menghasilkan pemeriksaan yang lebih akurat. Jawa Barat ini kan luas, penduduknya juga banyak, 48 juta ya. Bagaimana, berapa orang yang disiapkan untuk petugas yang proaktif ini, skemanya gimana? Saya kira kita berbagi tugas dengan pemerintah pusat, Jawa Barat kan sebenarnya dekat ke Jakarta, jadi bagi yang daerah Bodebek, saya kira bisa dengan prosedur umum di Jakarta, tapi bagi yang di luar Bodebek, kedua adanya hanya di Bandung, dengan kerjasama antara kami, LabKes Jawa Barat, bersama Universitas Pajajaran dan Universitas Teknologi Bandung. Kalau misalkan bagi mereka, warga yang ingin memeriksakan diri, itu kan sudah ada rumah sakit rujukannya, betul. Tapi apakah ada rencana misalkan memeriksakan secara massal karena makin banyak sebarannya, makin sulit juga menjangkaunya? Ya, itu yang kita sebut ronde dua, mas. Ronde pertama kita fokus dulu kepada data-data yang menurut kita sudah valid, layak dites, karena berada dalam lingkaran mereka-mereka yang dipantau, diawasi, atau yang positif. Setelah ronde pertama selesai, mungkin dalam sehari, dua, tiga hari ini, baru kita masuk kepada mereka yang di luar zona yang tetap dengan aktivitas sosial ini. Itu sifatnya gimana Pak? Ronde dua itu masalah seperti apa? Apakah kita siap, test kitnya ada, peralatannya ada, infrastrukturnya siap? Ya, jadi tidak voluntary masyarakat yang di ronde berikut tetap arahannya pakai analitik ya Mas. Jadi ada algoritma, pergerakan-pergerakan mereka, jadi tetap arahan kriterianya harus datang dari negara karena tidak mungkin. Dengan 50 juta juga sangat-sangat tidak mungkin. Jadi kita fokus pada, seperti survei saja, random sampling, tapi punya keilmiahan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan kita proaktif, transparan, dan kita hasilnya menjadi dasar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tertukur dan rasional. Ya, tadi Anda bilang seperti survei, tapi kan ini beda Kang Emil. Kalau survei kan sampel bisa menggambarkan keseluruhan, tapi kan kalau ini kita nggak kelihatan virusnya. Orang yang kelihatan sehat juga bisa menjadi karir. Jadi, gimana nanti warga ketika merasa ada yang ingin diperiksakan, datangnya ke rumah sakit rujukan, siap buka setiap harika, dan apakah mereka harus membayar? Klarifikasi, Mas. Jadi nggak langsung namanya istilah rumah sakit rujukan. Di Jawa Barat itu disebut rumah sakit ring 1, ada sekitar 8 rumah sakit, kemudian ada ring 2, jumlahnya 27 rumah sakit, sisanya adalah ring 3. Jadi semua daftarnya ke ring 3 dulu. Jadi ring 3 ini yang merekomendasi apakah naik ke ring 2, ring 1, atau langsung diperiksa. Jadi rute daftarnya silahkan, tapi melalui ring 3, 2, dan ring 3 yang sudah kita siapkan. Oke, jadi ada ring-ringnya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana aksesnya? Kita akan bahas usaha jadah, jadi apa yang bisa dilakukan warga jika merasa harus memerisakan dirinya? Kita akan bahas usaha jadah, jadi kita akan bahas usaha jadah, jadi kita akan bahas usaha jadah.